Ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payong hukumnya itu sudah jelas, payong hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya pulau Jawa, Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58 persen dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa. 58 persen, kemudian populasi 56 persen atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan, yang berbasis hutan dan alam belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70 persen areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa, pohon ekaliptus yang dipakai untuk pelp dan ditebang setiap 6-7 tahun.